Selamat datang di dunia solo leveling, tempatnya hunter terlemah, tercupu, terbeban, merangkak naik menjadi hunter terkuat yang pernah ada. Dikala orang-orang harus nerima batasan kemampuan masing-masing, dia malah makin kuat sendirian. Bayarannya juga gak seberapa kok, paling kakinya luka sedikit, tangannya juga kegores, atau paling minimalnya meninggoy. Cuman sebelum mulai ke cerita, kita harus tau dulu, meski dunianya mirip-mirip kayak real life, ternyata ada sihir sama monster disini. Alasannya gara-gara muncul gerbang-gerbang dungeon misterius 10 tahun silam, dari sanalah asalnya para monster, mereka juga gak bisa dikalahin pake senjata biasa, api Tuhan adil kok. Soalnya manusia jadi pada bisa bangkitin kekuatan tersembunyi, ada yang bisa pake sihir, ada yang punya kekuatan super, atau ada juga yang bisa ngeheal. Manusia-manusia yang kekuatannya udah bangkit ini disebut seorang hunter, pemerintah juga ikut andil supaya para hunter bisa punya penghasilan dari nutup gerbang dan funuh monster. Alhasil pemerintah bikin asosiasi hunter yang juga bikin sistem pengukur rank kekuatan para hunter, dimana paling tinggi adalah S rank dan yang paling rendah ranking E. Sayangnya kalau kekuatannya udah bangkit, mereka harus puas sama kekuatan itu, karena gak bisa diubah ataupun makin kuat. Mau latihan kek, berdoa kek, nanyain upload kapan kek, ujung-ujungnya dia stuck di rank itu. Kayak ini nih MC kita yang namanya Jinwoo, hunter rank E paling lemah yang pernah ada, masuk ke dungeon paling cupu aja berujung rumah sakit. Eh beban, apa kabar? Orang-orang seneng kalau ada Jinwoo, soalnya itu pertanda dungeonnya bakalan mudah. Tapi masih ada kuyangker sama dia kayak mba healer ini yang namanya Juhi. Dia gak tegang ngeliat Jinwoo luka mulu, cuman mau gimana lagi? Kalau gak gini, Jinwoo gak akan dapet uang. Gak lama yang mau masuk dungeon pada ngumpul. Dikasih arahan dulu sama party leader bernama Pak Song. Bapak suka nyanyi ya? Garing cuk garing. Oh iya, selain lemah, Jinwoo juga ekipnya ampas, cuman punya pisau second dari tukang lowak. Ya, namanya juga cari uang, mau gak mau harus dilakuin. Nah, uangnya dari mana? Dari drop monster lah. Nantinya asosiasi hunter bakal ngebeli apa yang mereka dapet dari dalam dungeon. Apalagi kalau udah esreng kayak si giat. Selain banyak uang, dia juga femas di masyarakat. Aku klaim waifu bisa kan? Beda banget lah sama Jinwoo. Dapetin kristal paling murah aja harus effort lebih. Lawan goblin kroco doang, Jinwoo jadi kebab. Sambil di-heal Juhi, Jinwoo cuma bisa iri ngeliat yang lain punya kekuatan luar biasa. Liat tuh sekelas Roger Sumatra aja bisa dikalahin mudah sama Pak Song. Jinwoo mending pensi. Kenapa? Lu beban tolol. Meski ucapannya nyelekit, Juhi cuma pengen Jinwoo gak terluka kok. Takut si lemah kenapa-napa kalau lanjut jadi hunter. Gak lama ada party member yang nemu jalan rahasia. Cuman aneh sih, kok bisa muncul jalan baru? Harusnya kan kalau bos mati muncul gerbang buat pulang. Alhasil Pak Song buka vote siapa yang mau ga, siapa yang mau pulang. Abis nerima banyak vote, hasilnya adalah seri dan vote Jinwoo lah yang bakal nentuin. Jinwoo tau ini berbahaya. Apalagi dia juga lemah kan? Tapi Jinwoo punya tanggungan yaitu biaya pengobatan sang ibu dan sekolah adiknya. Alhasil si lemah milih buat lanjut. Di perjalanan, Jinwoo cuma bisa bilang, maaf ya gara-gara aku nanti pada mati. Eh, sorry spoiler. Jelas Juhi marah. Bisa-bisa hanya hunter kroco nyaranin masuk lebih dalem. Tapi kalau nanti diajak makan bareng gak apa-apa. Hah? Mereka pun nyampe ke sebuah ruangan dimana isinya cuman patung. Semua pada bingung kok gak ada kristal atau monster sih. Adanya tulisan-tulisan kuno doang. Jinwoo, itu tadi patungnya ngeliatin. Coba deketin. Makamu deketin. Disitulah pintu tiba-tiba ketutup yang bikin semua pada ngeri. Lebih ngerinya lagi pas ada yang mau nyebak keluar. Seketika badannya belepotan justomat. Semua panik sepanik-paniknya. Harus bertahan hidup dari patung-patung brutal di sekeliling mereka. Baru Jinwoo sadar kalau yang dibilang Juhi tadi tuh beneran. Dimana si patung ngeliatin? Gak jadi amal. Jinwoo sih udah biasa ada di ujung kematian. Makanya pekas sama keadaan sekitar ngebuat dia bisa ngingetin yang lain buat... Retreat, retreat, retreat. Meski tetap aja korban gak terelakan. Pak Song tetap bilang terima kasih karena kalau gak diperingatin si lemah semuanya pasti rata sama si patung. Dengan ini Pak Song yakin dungeon yang mereka hadepin saat ini setingkat sama dungeon rang S. Pak Song sebisa mungkin minta semua buat tenang. Tenang, tenang anjing lah. Dia so jago langsung ngeflicker. So jago sih. Jinwoo penasaran kenapa si patung cuma nyerang orang tadi. Baru dia inget sama tulisan kuno sebelumnya. Dimana kalimat pertamanya disuruh sujud pada dewa. Jinwoo bakal eksperimen. Dia nyoba berdiri, et gak jadi. Langsung yakini si lemah tulisan kuno tadi adalah aturan dungeon ini. Dia pun minta semua buat ikutin tulisannya. Ampun puuuh. Rendah buat harga diri lo. Ikutin aja tua. Alhasil semuanya ikut sujud bikin si patung. Selain nyengir, gak terjadi apa-apa. Nyoba berdiri juga gak diapa-apain tuh. Tapi kayaknya kecepatan seneng deh soalnya sang sepuh berdiri dan ngedeketin mereka. Satu-satunya petunjuk mereka ya kalimat kedua dari tulisan tadi yang katanya puji aku. Tenang guys, aku beriman. Oh dewa, berikanlah hamba bintang 5 piti rendah. Kasih gak ya? Semua pada kabur lah ngeliat rambling dadakan. Cuman sayangnya si bapak ini salah rute yang bikin badannya jadi satu per dua. Untungnya otak Jinwoo encer. Langsung bisa ngendalin perbedaan patung-patung di sekitar. Si lemah nyuruh yang lain buat berdiri di patung yang pegang alat musik. Bener saran dia berhasil ngebuat patungnya mainin. Tapi berhubung Jinwoo bareng Juhi, patungnya gak mainin alat musiknya. Kepaksa Jinwoo harus cari patung lain sambil ngehindarin rambling. Oh rambling. Emang Jinwoo berhasil ngehindarin si patung. Cuman gak sedar aja kalau di belakangnya ada yang siap eksekusi. Kayaknya Dewi Fortuner masih ada di pihaknya si lemah. Karena Jinwoo masih bisa... Ucuk. Sampai tiba di depan patung musisi. Dengan ini si Duta nyengir balik duduk lagi di singgah sananya. Ngebuat semua bisa menghela nafas jenap. Tapi Juhi mana tenang ngeliat penyelamatnya jadi pincang. Ia terus ngehil Jinwoo sampai tubuhnya ngelebihin batas. Pokoknya gak mau Jinwoo kenapa-napa. Belum beres masalah Jinwoo. Eh yang lainnya bukannya pada analisis keadaan. Malah saling salah-salahan nyalahin yang ngevote masuk sini. Apalagi sekarang muncul sebuah altar di tengah-tengah ruangan. Yang udah pasti itu lanjutan tulisan kuno kalimat ketiga yaitu... Soalnya gak usah dijelasin juga mereka pada tau harus ngasih tumbal. Tanpa pikir panjang Pak Song ditodong. Sebagai ketua parti harus bertanggung jawab buat jadi tumbalnya. Dia terima kok karena insiden ini terjadi karena kesalahan yang ambil keputusan. Dikirain bakal jadi tumbal lah malah nyala api doang seucerit. Jinwoo pun minta papahin ke tengah buat ngeliat detail altarnya. Yang hasilnya sama aja. Cuma muncul api kayak Pak Song barusan. Dia berkesimpulan semua harus ngumpul di tengah buat lanjutin peraturan setan. Langsung tuh pas ngumpul nyala lingkaran api biru yang perlahan mati satu per satu. Pintu yang ketutup juga sekarang kebuka. Palingan yang harus dipikirin adalah patungnya ngedeketin mereka. Jinwoo ngeh kalau patungnya diliatin bakal diem dan merintahin semua buat ngelakuin itu. Emang awalnya pada nurut tapi kayaknya gak semua berani deh. Makanya si mba bar gobas ninggalin semua. Tapi selamat loh dia gak diapa-apain. Cuman apinya aja hilang satu. Pada kaget kok bisa dia selamat. Alhasil yang lain juga ikutan retreat. Jinwoo masih berpegang teguh sama pemikirannya. Minta pada stage sampai api biru hilang sepenuhnya. Percaya api biru itu tuh sebenernya timer. Sayangnya bukan jaminan mereka bakal selamat. Lagi-lagi ada yang kabur. Tinggal sisa bertiga dan Pak Song minta para anak muda buat pergi. Sialnya Juhyu udah gak bisa gerak. Gara-gara kaki saya kesemutan. Gak ada pilihan lain. Jinwoo minta supaya dia ditinggalin. Biarin dia jadi tumbal. Gak boleh. Kamu belum traktir aku makan. Yaudah Jinwoo kasihin kristal murahnya. Cuma cukup buat indomian. Pak. Digondolah Juhyu sama Pak Song ninggalin Jinwoo sendirian. Sebisanya Jinwoo bakal bertahan ngehadapin patung-patung bangsa. Jinwoo dimain-mainin layaknya bocil dapet mainan. Dia juga aslinya gak mau ditumbalin. Masih punya keluarga dan tanggungan. Tapi apadaya dia udah gak bisa apa-apa. Satu hal aja yang dia pengen yaitu kesempatan kedua. Dan sebelum sering emojiar. Api biru pun padam. Bikin dia dapet quest rahasia yang kalau gak di asese bakalan mati. Jelas diterima dong. Bangun-bangun dia ada di rumah sakit. Ternyata tangan kakinya tumbuh lagi. Jinwoo kira semuanya cuma mimpi. Tapi kedatangan petinggi asosiasi hunter ngebuktiin semuanya nyata. Kayak sekarang Pak Song yang tangannya tinggal sebelah dan Yuhi yang kena mental. Alesannya dia didatengin petinggi ini karena pada heran. Waktu guild gede nyoba nyelamatin Jinwoo yang mereka temuin. Ya cuma si Reng E doang gak ada ruangan penuh patung. Bukannya gak percaya sama testimoni yang selamat. Mereka curiganya Jinwoo dapet kebangkitan kedua. Sebuah kasus langka dimana hunter yang udah bangkit ngebangkitin ulang kekuatannya yang bikin Reng mereka naik pesat. Seneng Jinwoo. Siapa tau sekarang dia jadi kuat tapi hasilnya 10. Gimana aku Reng S bukan? Kok malah turun? Gak masalah sih soalnya Jinwoo lebih heran sama layar di atas dia. Langsung inget dia nemu layar yang sama pas mau mati. Mungkin cuma Jinwoo yang bisa lihat. Soalnya ditanyain ke si adik yang datangnya marah-marah juga dijawabnya malah. Wah si kakak gak waras. Tapi dengan ini si adik jadi lega karena kakaknya gak kenapa-napa. Masuk rumah sakit lu bilang gak kenapa-napa. Jinwoo nyoba baca satu-satu dan nemu perintah daily quest yang isinya hmmm kayak tau. Ya gak mungkin juga dia baru bangun dari pingsan 3 hari langsung olahraga. Jadinya dibiarin aja tuh quest meski di bawahnya jelas ada tulisan penalti kalau gak dikerjain. Oh iya tadi kan katanya Jinwoo diselamatin sama sebuah guild. Disini juga ada sistem guild. Ada nih guild yang dipimpin si kacamata ini. Dia perintahin cahein buat ngelatih para nyubi yang baru join. Harus bisa dapat member berkualitas lah. Berhubung guild mereka adalah salah satu yang terbaik di Jepang Barat. Malamnya pas Jinwoo lagi tidur. Ia kedapatan notif waktu buat nyelesaikan daily questnya udah habis. Langsung diteleport ke padang pasir dan disuruh bertahan hidup dari pesulap merah. Eh ke labang merah buat bertahan hidup selama 4 jam. Bener-bener gila sih penalti gak ngerjain daily. Meski heran juga ini orang kuat loh lari terus 4 jam. Ngebuat dia balik lagi ke kamar rumah sakit. Makanya lain kali baca dulu deh. Berhubung beberapa hari lalu muncul gerbang dadakan. Juhi diminta asosiasi buat bantuin nutup gerbangnya. Bisa aja kok permintaannya ditolak. Tapi biar Simba mikir ulang kali ya. Dia dikasih tau kalau Jinwoo udah siuman. Langsung siangnya dia jengok si cupu. Hunter terlemah umat manusia aja masih penuh semangat latihan. Ngebuat Juhi gak berani nemuin dia. BTW sekarang Jinwoo udah agak paham sama sistemnya. Kalau beresin quest daily dia dapet full recovery. Ah segar. Dapet juga beberapa point status. Kali ini reward daily questnya Jinwoo adalah kunci. Kunci buat masuk dungeon instan. Masih ragu mau masuk apa enggak. Tapi ya kalau ngeliat sang ibu yang udah kemas lama 4 tahun sih kayaknya gak ada pilihan lain. Sang ibu kena penyakit gara-gara terpapar energi dari kristal dungeon. Itulah sebabnya Jinwoo harus cari uang supaya adiknya bisa terus sekolah sekaligus bayar pengobatan sang ibu. Alhasil dia beraniin diri buat dateng ke lokasi dungeon dan langsung buka pintunya. Eh pintu keluarnya langsung kututup. Udah gitu dia gak bisa kelihatan sama orang lain pula. Ah angin lah. Satu-satunya cara Jinwoo keluar adalah ngeberesin dungeonnya atau pake batu teleport. Gak lama muncul lawan pertama dia. Lawan goblin-goblin yang sekarang sih kayaknya bisa diatasin sama si cupu. Pokoknya berkat daily quest dan statusnya yang meningkat. Jinwoo bisa dengan EZ ngalahin mereka. Tapi kalau lawan GGS yang bisa ngancurin pisaunya harus dipikir-pikir lagi deh. Mana dia sendirian pula gak ada healer. Makanya sebisa mungkin Jinwoo ngehindar dan baru nyerang kalau ada celah. Emang dia udah makin kuat? Cuman gak akan mudah pastinya ngelawan monster kayak gini. Untung Jinwoo pinter. Dia keingetan punya inventory dan ngambil pedang buat ngebunuh si GGS. Pedang yang dia pake waktu lawan patung-patung dulu. Udah mulai berani Jinwoo karena punya senjata. Bisa dengan mudah ngalahin serigala yang bermunculan. Levelnya dia juga naik ngebuat lokalukanya langsung sembuh. Karena masih gak tau harus naikin status apa. Jadinya buat sekarang Jinwoo fokus ke STR. Hal aneh di dungeon ini monster-monster yang dia lawan gak ngedrop kristal tapi ngedrop item-item. Udah gitu Jinwoo bisa akses toko pula buat ngejual itemnya. Meski begitu Jinwoo gak akan bisa keluar sebelum ngalahin bossnya atau dapetin batu teleport. Gak mungkin sih buat dia yang sekarang ngalahin bossnya. Alhasil Jinwoo mau solo leveling ngalahin para GGS yang udah nungguin dia. Jinwoo terus level up ngebalas semua ketidakmampuannya ngekill monster dulu. Pedangnya aja sampai retak loh. Untung dia dapet detail wolf slayer yang ngebuatnya lebih gampang lawan hewan buas. Selain itu Jinwoo juga dapet batu teleportnya. Jadi bisa keluar kalau pengen. Kalau pengen ya cuman mana mungkin lah dia ngelewatin kesempatan bisa jadi kuat dengan instan. Jinwoo pun lanjut leveling dan jadi tau kalau warna nama monster berpengaruh sama tingkat kesulitannya. Kalau merah bahaya, kuning hati-hati, hijau berarti maju. Ya maaf garing. Berhubung lawan dia sekarang udah gak nambahi XP, jadinya Jinwoo lanjut buat lawan si boss. Baru juga nyampe Jinwoo langsung kelempar sampai patah pedangnya. Wajar sih orang bossnya aja ulur badak. Dilihat warna nama masih kuning, masih memungkinkan lah buat dilawan. Tetep aja ya susah ngelawan yang besar keras dan kuat. Jinwoo sampai diterbang-terbangin sama si ular dan dikasih hadiah kereta api. Tapi Jinwoo gak nyerah. Dia gak mau selamanya dicap sebagai hunter terlemah umat manusia. Gak mau dijadiin tumba lagi atau diinjek harga dirinya. Jinwoo harus jadi kuat sekarang juga. Dan dengan medal nekat, dia nyerang si ular pegangan ke lehernya. Pakai seluruh kekuatannya buat meluk erat-erat si ular. Terus dipeluk dengan hangat buat ngerasain rasa sayangnya si lemah. Dengan ini bereslah dungeon instan Jinwoo. Dia pun dapet dropan pisau dari si ular yang ada efek racun sama paralyze. Dapet posin juga sih. Tapi sayang ada efek negatifnya. Jadinya dia simpen dulu. Begitu notif clearnya muncul, baru deh tempatnya kembali kayak semula. Cuman anehnya kok stasiun sepi banget sih. Ternyata semua orang lagi dievakuasi karena munculnya gerbang di tengah kota. Juhi yang lagi ada di daerah situ kepaksa diminta buat bantuin nutup gerbangnya. Jinwoo yang tadinya disuruh ikutan evakuasi tau sih kalau lawan mereka lumayan kuat. Tapi ini orang-orang bukannya kabur malah foto-foto. Guys liat guys aku famous. Hunter yang ada di sana pada kesusahan karena gak ada yang bisa nembus defense bossnya. Woi goblok jangan bengong. Cuman Juhi mana bisa fokus kalau masih inget. Eh wajar-wajar aja kok. Jinwoo juga kadang masih kebayang. Cuman kini dia udah kuat. Seenggaknya bakal ngebantu mereka dari jauh. Dia lempar pedang sekuatnya bikin defense boss hancur. Ngebuat yang lain bisa ngabisin. Ada yang seneng. Ada pula yang heran. Masa sih defense boss tadi bisa hancur cuma pake pedang patah? Bang yang lempar itu siapa? Oh inilah hilang. Emang gak dipungkiri kalau Jinwoo yang sekarang udah nambah kuat? Si cupu? Lu cupu. Beberapa hari kemudian Jinwoo jadi bahan gosip suster rumah sakit. Gimana gak digosipin? Lihat aja badannya sekarang jadi body goals banget kan? Perawat yang ini si hoki bisa ngeliat badan Jinwoo secara cuma-cuma. Simba mau ngabarin Jinwoo udah dibolehin keluar dari rumah sakit. Tapi sebelum itu. Mas minta IGFP, TikTok, Twitter, Snapchat, Messenger, Email sama nomor HPnya dong? Jinwoo kasih haja sih siapa tau kan butuh buat dokumen penting. Kalau situasi lagi aman biasanya suka ada interview sama Hunter terkenal. Misalnya kali ini yang muncul ketua Guild White Tiger bernama Yunho. Ia ini salah satu Hunter peringkat SD Korea. Jadi rahasianya biar tetep buger apa-apa Yunho? Kalau itu sih harus banyak gerak, banyak istirahat, banyak nontonin Nero biar moodnya bagus terus. Ah bu... Sebelum berangkat sekolah, Jinwoo si adik keheranan. Kok bisa badan kakaknya jadi bagus? Makin tinggi terus jadi ganteng pula. Walau akhirnya gak begitu dimasalahin. Kalau si adik udah gak ada saatnya ngecek statusnya dia. Bingung mau masukin kemana. Kalau STR terus takutnya kelebihan masa otot. Kalau Yente juga percuma. Oh dia kan gak main magic. Nanti butuh loh. Alhasil dia ratain semua kecuali kepintaran. Meski begitu Jinwoo cukup pinter. Buat sadar kalau dia gak boleh ngebiarin orang-orang tahu kekuatan barunya. Takutnya mancing perhatian ada Hunter yang bisa leveling. Untungnya dia dapet notif dicari pembawa barang. Langsung aja Jinwoo lari sambil beresin daily questnya. Rewardnya belum sempet diklaim. Soalnya keburu disambut sama yang rekrut. Dia ini Huang Dongsu. Hunter Angcai yang lagi kekurangan anggota buat masuk dungeon. Jadi kalau mau masuk dungeon yang peringkat atasan diwajibin anggotanya 8 orang. Makanya Jinwoo direkrut buat ngepasin anggota. Dia tetap dibayar kok meski disuruh buat bawa barang doang. Anehnya sih kenapa bisa mereka masuk dungeon rank C tanpa healer. Dibilangnya partai tetap kayak dia susah ngatur lagi kerjasamanya. Makanya mending bawa bebana aja. Gak cuma Jinwoo kok yang Dongsu panggil. Ada juga Hunter rank D bernama Jinho yang kalau dilihat-lihat fix pay to win. Meski begitu Jinho orangnya baik. Paling minusnya ini orang kayak ngomong mulu. Sesampainya disana mereka gak nemuin satupun monster. Cuman Jinwoo tau kalau mereka lagi sembunyi. Tepatnya sembunyi di atas mereka. Untung kerjasama partai Dongsu bagus. Kayaknya udah terbiasa makanya berani gak pake healer. Dongsu jadi tanker sementara sisanya ngabisin para monster semut. Jinho juga bisa bertahan. Soalnya ekipnya kan sultan. Beres ngalahin semut-semut. Jinwoo ngerasain ada yang aneh. Mungkin karena intuisinya Jinwoo sekarang bagus sekali ya. Dia langsung ngasih tau Jinho buat hati-hati. Intuisi Jinwoo kebukti bener. Soalnya mereka nemuin ruangan bos yang isinya mana kristal. Waktu Jinho mastiin lagi kontrak mereka. Dongsu langsung pamit keluar mau ngambil alat buat panen kristal. Disitulah pintu masuk ruang bosnya ketutup. Yang ngebuat bos laba-laba dungeon ini kebangun. Sekarang semuanya jelas. Mereka selalu berenam dan gak bawa healer tuh buat numbalin orang. Padahal dulu udah diperingatin loh sama Pak Song. Jangan sampai lengah kalau lagi di dungeon. Tapi yaudahlah ya. Sekarang mau gak mau saatnya Jinwoo ngetes kekuatan barunya. Ngelawan saudaranya Peter Parker. Gak perlu orang genius biar tau betapa kuatnya bos di depan mereka. Bahkan Dongsu yang di luar aja gak yakin. Parti mereka bisa ngalahin silaba-laba. Gak mungkin lah peringkat D sama E bisa ngalahin bos dungeon C sendirian. Tetep Jinwoo gak takut. Terror yang sekarang gak bisa dibandingin sama ketakutannya waktu di kuil dulu. Apalagi udah pernah ngalahin ular sendirian. Jinwoo yakin bisa ngalahin bos di depannya. Sudah saatnya sang hunter memburu mangsanya. Lawan Jinwoo juga gak main-main. Tigger dropan si ular aja masih gak bisa loh nembus kulit silaba-laba. Serangannya ya jelas kuat. Pasti kaget ngeliat hunter rank S kuat ini. Jinwoo jadi curiga jangan-jangan Jinwoo tuh ranker palsu. Yaitu ranker yang palsuin ranknya supaya bisa bantai-bantai di tingkat lebih rendah. Padahal yang berantemnya aja kecapean. Karena kulit bosnya seolah kulit sunat. Apalagi status capeknya Jinwoo udah tinggi. Gak ada pilihan lain. Jinwoo harus manfaatin racun di dagger dia. Makanya langsung aktifin skill desk. Melesat dengan cepat nyerang kepala laba-laba. Sayangnya itu masih belum cukup kuat buat nembus kerasnya si laba-laba. Jinwoo masih terus nyerang. Tapi disitulah capeknya mulai kerasa yang bikin dia kelempar. Mungkin ini bakal jadi akhir Jinwoo kalo dia gak inget hadiah-hadi requestnya belum diambil. Berkat full recovery, Jinwoo bisa bangkit dan jadi pencolok handal. Njus, 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 njus. Ngebuat sang dungeon boss meningsoi. Kalo udah gini ya looting lah. Apalagi? Eh anjir gini doang. Si isi ini puh aku bawain. Abang minum dulu aja, istirahat dulu. Serahin mulinya sama aku aja. Anjay bebunya sultan. Gak lama partinya si Beijingan muncul. Heran boss dungeon bisa dikalahin. Dikalahin. Ngiranya sih dikalahin Jinwoo soalnya ekip sultan kan bukan main. Alhasil Dongsuk ngesih Jinwoo kesempatan. Yaitu disuruh funuh hunter terlemah kalo pengen selamat. Tapi gak mungkin lah si baik hati ini hianatin penyelamatnya. Di saat yang sama muncul notif quest dedakan. Jinwoo disuruh eliminasi enam orang yang berniat ngebisin dia. Jinwoo yang masih bingung keburu dilempar hadiah sama musuhnya. Bikin dia seketika tepar. Kejadian ini kembali nyadarin hunter paling lemah umat manusia. Bikin dia inget sama kata-kata bintang laut. Hidup memang tidak adil. Jadi biasakan dirimu ya. Apalagi penalti questnya bakal bikin Jinwoo in peace kalo gak dilakuin. Inilah titik balik Jinwoo yang bakal ngebuang kemanusiaannya. Demi bertahan di dunia tidak adil ini. Kalian udah siap ketemu yang di atas? Apa yang di atas? Pesawat. Seret. Semua terkaget-kaget ngeliat rang E bisa ngalahin di atasnya. Benar-benar sebuah titik balik seorang Sungjinwoo. Hunter polos nan naif berubah jadi hunter tanpa belas kasihan. Dengan mudahnya dia bantai semua lawan di depannya. Udah kehilangan empatinya. Yang penting target terpenuhi. Tinggal sisa Dongsuk yang masih pede bisa ngalahin monster di depannya. Pede kekuatannya bisa ngalahin. Ngomong sama tangan gue. Anjing. Baru Dongsuk panik. Mohon-mohon. Minta ampun sama si asasin. Tuhan mungkin mengampunimu. Tapi tidak dengan pisauku. Dan dengan ini selesai raid dungeon Cahari ini. Agak mencurigakan sih kenapa dua rang lemah doang yang selamat. Cuman untungnya Jinho pake armor P2 jadi kecurigaannya bisa hilang. Tapi yang ada di pikiran Jinwoo sih skill baru yang dia dapet. Sebuah skill yang bikin musuhnya kehilangan 50% status mereka. Buat saat ini emang belum ada apa-apa. Cuman kayaknya gak akan semudah itu. Karena adiknya Dongsuk yang rang S di Amerika gak akan tinggal diem. Tentunya kejadian kemarin sampai ke petinggi asosiasi. Sebenernya sih udah gak asing kejadian kayak gini. Tapi yang menariknya ada nama si lemah sama adik hunter Rang S. Jinwoo gak tau lagi diobrolin. Sibuk dong bawain adiknya makanan. Sempat ditanyain gimana raidnya. Cuman mending gak usah tau deh ya. Mending sekarang fokus gimana cara makin kuat dan ngebuat keluarganya aman. Gak disangka pas Jinwoo minum es batu. Dia kedepetan notif badannya di heal sistem. Mau dicoba minum terus juga tetep dinetralisir. Ternyata ini tuh efek dari sistem. Hadiah karena udah beresin quest patung dulu. Semua status abnormal bakal dinetralisir. Dan badannya bisa regenerasi. Maka hanya tangan kakinya bisa tumbuh lagi. Besoknya Jinwoo dapat kabar dari Jinho yang minta ketemuan. Jinwoo mau-mau aja ketemuan. Toh Jinho gak ngebocorin kekuatannya. Jadi aku pengen. Jinho pengen Jinwoo bantuin dia buat ngeraid. Soalnya dia pengen jadi guild master. Syaratnya harus kelarin 20 raid. Sedangkan alasan pengen jadi guild master. Ya biar perusahaan keluarganya makin makmur. Berhubung bisnis perhantaran lagi naik daun. Niatnya sih pengen rekrut huntereng es. Tapi sayang semua udah masuk guild lain. Makanya Jinho rikuwe. Si solo leveling bantuin dia. Benefitnya juga lumayan. Soalnya Jinwoo ntar bisa ngeraid sambil nyembunyiin kekuatannya. Bukan cuma itu aja. Jinho berani bayar 271 triliun. Kalo Jinwoo setuju. Mending sewa kuah aja bang. Emang sih menarik. Tapi Jinwoo kan makin lama makin kuat. Dan nantinya uang segitu bakal jadi receh bagi dia. Alhasil ditolak lah tawarannya. Bodohnya Jinho. Berani loh ngancum bakal nyebarin rahasianya. Gimana? Kamu sih jadi kena marah kan. Untung masih diampunin sama si Maharaja leveling. Meanwhile di tempat lain. Adiknya Dongsuk yang namanya Dongsu udah gak sabar pergi ke Korea buat ngebisin Jinwoo sama Jinho. Untungnya jadwalnya sibuk. Jadi yang di Korea bisa persiapan dulu kalo itu terjadi. Dimulai sama lari bareng sang adik. Dumban olahraga. Gendutan ya efek wanastar. Tapi ya namanya juga Hunter. Si adik gak bisa nandingin stamina si kakak. Terus pas ngecek daily quest. Kok bisa ngelebihin batas? Yaudah aja. Dites coba segimana batasnya. Akhirnya begitu kebutuhan daily questnya ke double. Tiba-tiba questnya berubah dan Jinwoo dikasih pilihan hadiah. Jinwoo nyari aman pilih hadiah bagus. Yang ternyata isinya adalah sebuah kunci dungeon rank S. Dungeon dimana di dalamnya ada potion yang bisa nyembuhin segala macam penyakit. Udah gak pake mikir. Jinwoo langsung kesang ibu buat minta doa supaya dilancarin raidnya. Jikalau obatnya gak bisa ngobatin ibunya. Seenggaknya Jinwoo udah usaha. Kalo misalkan bahaya pun masih aman karena ada batu teleport yang kemarin. Ngeliat lawan pertamanya aja jelas kalo ini beneran dungeon rank S. Semua skill langsung diaktifin tapi gak ngefek sama sekali sama si Cerberus. Justru malah Jinwoo yang digigit manja sampai tangannya hilang. Parahnya lagi si Cerberus pake skill rage. Nambah kekuatannya yang bikin Jinwoo kena. Masih untung dia punya flow recovery dari daily hari ini. Meski ujung-ujungnya ya sekarat lagi dia dimainin anjing kacili. Jinwoo sempet sih sembunyi. Niatnya mau pake batu teleport buat keluar. Eh si batu lepas dari tangannya. Pinter, pinter. Jinwoo terus muter otak gimana caranya selamat dari anjing kembar siam. Nyoba beli potion cuma nembah sedikit darahnya. Tapi kalo ngomongin potion, dia juga keingetan sama dropan potion dari si uler dulu yang ada efek negatifnya. Berhubung kemarin alkohol dinetralisir skill pasif, Jinwoo nyoba minum itu mungkin lagi efek negatifnya dinetralisir juga. Dan bener dong gak dapet efek negatifnya ngebuat si asesin sekarang jadi lebih tahan badan dari serangan serberus. Pas juga efek skill reg si anjing abis yang bikin Jinwoo langsung barbar nyerang musuhnya. Mau dia diseret, dimut si anjing, Jinwoo gak nyerah sebelum dia bisa nyolok serberus sepuasnya. Ngebuat si anjing is dead karena kekurangan cairan. Gila tuh Jinwoo naik levelnya berapa kali. Udah gitu dia dapet kunci gerbang dan juga resep rahasia krebi peti. Cenda-cenda resep buat bikin obat penyembuh segala penyakit. Sayang bahannya di dalam kastil yang pasti bikin Jinwoo mati kalo dipaksain masuk sekarang. Jadinya dia bakal kembali kalo udah makin kuat. Karena itulah supaya makin kuat, Jinwoo nerima tawarannya Jinho kemarin dengan syarat mereka doang yang masuk dungeon. Kalo kurang orang ya sewa aja kayak dong su kemarin. Kan bagus nantinya Jinho bakalan punya achievement beresin banyak dungeon tanpa ada korban. Alhasil Jinho bakal nyiapin semuanya. Paling balapan sama ayahnya yang pengen bikin guild juga supaya perusahaannya bisa dapet sumber cuan baru lewat dungeon. Malahan sampe berani loh ngerekrut chahein yang udah jadi member guild lain. Kalo Jinwoo sih sekarang lagi nyoba ngelebihin kuota daily questnya. Tapi sayang udah gak nge-trigger bug gaya kemarin. Waktu di jalan pulang Jinwoo nemu rekrutmen buat dungeon rank deh. Ya coba aja daripada nunggu doang kan? Bukan cuma Jinwoo. Pak Song yang tangannya tinggal sebelah. Juhi yang masih kena PTSD. Pak Kim yang kabur duluan pada dapet notifikasi buat ngeberesin dungeon. Masih pada trauma sih sama dungeon patung dulu. Tapi urusan kehidupan gak bisa kompromi. Janji yang gak akan mati? Siap mah. Aku pasang bendera kuning dulu kali ya. Di tempat lain ada Yunho datang ke guild hunters mau ngebrolin sesuatu. Basah-basih dulu ngasih info soal perusahaan Jinho yang nyobanya barekrut member guild lain ke Jongin si ketua. Telat nyet berita lama itu. Tapi aslinya sih Jongin yang manggil si brewok mau ngobrolin soal pulau Jeju. Rei yang dulu gagal mereka kalahin. Si ketua guild hunters ini punya rencana buat nantangin lagi kesana. Makanya Jongin minta tolong bantuin dia. Berhubung pulau Jeju itu Rei tingkat S yang bukan main. Besoknya Jinbu berangkat ke Rengde yang kemarin diposting. Langsung ketemu sama Pak Song yang heran ngeliat si lemah berubah drastis. Kamu kok kakinya tumbuh lagi? Aku turunan cicak pak. Meski tangannya Pak Song hilang, dia bersyukur kok juniornya bisa selamat lagi kayak sedia kalah. Tapi bener-bener gak nyangka loh member yang selamat teri dan Jinpatu ngumpul lagi disini. Kecuali si Irong. Juhi gak nyangka orang yang dulu dia asuh sekarang udah gede. Sayang nostalgianya keganggu karena muncul kriminal-kriminal yang dibawa sama petinggi asosiasi. Katanya sih mereka bakal join raid kali ini buat ngeringanin hukuman masa penjara. Pening palaku. Tenang ada pengawas kok yang ikut. Bakal dijagain tesik si Hunter Rengbe. Sama kayak dulu Pak Song ngajuin diri lagi jadi party leader. Semua setuju-setuju aja sih yang bikin mereka langsung masuk ke dungeon. Semuanya gak ada kesulitan ngelawan krocok-krocok disini. Paling pada heran sama Jinwoo yang sekarang gak beban dan juga punya danger bagus. Belum lama masuk udah disuguhin sama jalan bercabang. Jinwoo sih tau yang mana jelur keruangan bos. Jadinya dia milih jalan itu. Pak Kim bakal ke tengah dan para kriminal bakal ke kanan sambil diawasin sama tesik yang diem-diem rapiin Jinwoo. PTW Pak Kim ini masih kebebanin pikirannya gara-gara ninggalin Jinwoo dulu. Makanya nanti begitu ketemu lagi dia janji bakal minta maaf ke si lemah. Cuman di rutinnya para kriminal kayaknya ada yang aneh nih. Bener aja pas Pak Kim gak sengaja ketemu mereka tesik udah ngebantai para kriminal. Apa lu liat-liat lah ngatur. Wah bakal gak beres. Alasannya tesik ngelakuin ini tuh kemarin malam sebelum masuk dungeon dia udah disawa sama orang yang pengen balas dendam ke para kriminal. Gak rela hukuman mereka berkurang dengan masuk dungeon doang sedangkan putrinya yang meninggal gara-gara mereka gak bisa kembali. Jinwoo DKK yang ngedengar teriakan jelas langsung balik dong. Tapi apa daya Pak Kim sama temannya udah diambang kematian. Ya ampun Pak Kim. Heal blok bukan bengok. Baru aja si beban ngeheal dengan sisa tenaganya Pak Kim cuman pengen bilang sesuatu. Sesuatu. Dia minta maaf sama Jinwoo. Minta maaf karena dulu ninggalin di dungeon patung. Bener-bener penyesalan dia yang terus kepikiran sampai sekarang. Dan itulah kata-kata terakhir dari Pak Kim. Belum juga mengsedih tesik udah nyerang yang bakal gawat kalau gak ditahan Jinwoo. Karena lawannya kuat. Biar aku aja yang lawan. Yain aja ya. Pak Kim pun minta juhibaf dia supaya kekuatannya bisa setara sama tesik yang rang B. Hebat loh si tua meski skillnya diatuh magic semua bisa nyembangin kecepatan asasin. Tapi tetep aja mau gimana juga tesik lebih unggul dari Pak Kim. Ketambahan healer beban pula. Sempat ngebayit pake sihir ledakan tapi sayang udah ketebak yang bikin Jinwoo harus turun tangan. Gak mungkin Jinwoo nahan tesik itu kebetulan. Makanya si asasin nyimpulin Jinwoo sebenernya ngalamin kebangkitan kedua. Jinwoo penasaran kenapa tesik ngelakuin semua ini. Jawabannya simpel. Emang si kupat aja dia hobinya yak orang. Kayaknya percuma deh kalau terus adu mulut. Harus dilawan pake adu kecepatan. Udah kayak Dragon Ball ya Pak. Buildnya juga sama kan sama-sama asasin. Sayang aja sistem Jinwoo ngedeteksi nafsu ngebunuh si ungu. Ngebuat dia jadi target yang harus dibunuh. Langsung tuh Jinwoo ngeskill buat bikin dia kena racun. Cuman tesik juga punya skill dong. Dia bisa pake stealth bikin susah dideteksi. Tapi mau diserang segimana juga gak masalah kok. Full recovery. Sialnya hati Jinwoo jadi makin batu jadinya gak ragu lagi buat ngebunuh tesik. Gerakan stealthnya aja bisa full dideteksi loh sama Jinwoo. Tinggal pake skill debuff biar ngefreeze tuh tesik yang akhirnya ditusuk dengan lembut. Sebelum kematiannya tesik cuma ngasih tau kalau kekuatannya Jinwoo bakal narik dia menuju kegelapan. Kalah mah kalah aja. Tapi emang bener sih karena Jinwoo ngerasa empatinya perlahan-lahan menghilang dari dirinya. Dan hasil kill hari ini adalah rune stealthnya tesik. Sekarang tinggal ngeberesin bosnya supaya bisa keluar dari sini. Jelas dong diintrogasi lagi malahan kali ini sama Jincul atasannya tesik. Dia cuma nanya siapa yang ngalahin bawahannya. Emang kayaknya udah waktunya deh rahasianya Jinwoo kebongkar. Saya yang ngalahin. Tapi kan kamu gak punya tangan. Kan ada healer beban. Apa i bawa-bawa aku? Gak percaya sih Jincul. Tapi buat saat ini dia terima dulu penjelasannya. Sebelum pada pisah Jinwoo ngobrol dulu sama Jincul. Si petinggi ngasih tau Jinwoo harus hati-hati. Karena adiknya Dongsuk yang rang S di Amerika ngincer dia. Pokoknya gak akan berhenti sebelum Jinwoo tiada. Saking berbahayanya si S rang. Jinwoo disaranin buat keluar negeri loh. Tapi hal ini ngebuat Jinwoo punya alasan baru. Dia harus makin kuat. Raid hari ini pun selesai dengan mulus. Karena orang yang nyewa tesik udah ketangkap. Palingan sekarang Jinwoo lagi sama si beban yang mau nagih janji makan bareng. Tapi sebenernya enggak kok. Maksudnya ngeliatin kristal itu tuh karena udah punya keputusan dia bakal pensi dari Hunter. Juhi gak bisa kayak Jinwoo yang terus berjuang seburuk apapun situasinya. Makanya Juhi ngebalikin kristalnya dan bakal pulang ke kampung halaman. Beberapa hari kemudian raidnya Jinwoo udah siap dengan member yang ya... Suram, suram, suram. Udah gitu masih ada yang sekolahan pula. Bang beneran kita AFK dapet duit. Yui mantap kan? Boleh ikutan enggak bang? Syaratnya mereka harus tutup mulut kalau gak mau bayar denda sepuluh kali lipat. Sebelum masuk, Kron Stealth kemarin dipake dulu yang bikin Jinwoo bisa nge-ghosting. Jinho juga persiapan dong pake armornya. Buset? Makin sultan? Itu udah tau keberatan, masih dipake. Bang tolongin. Lepasin dulu baru gue bantuin. Oke gaskun. Helm woy helm. Biarin atuh Jing. Semua pada ngeremehin. Masa dungeon rank C bisa dikelarin sama dua orang doang? Baru pada percaya pas gerbangnya beneran ketutup. Pokoknya semua musuh jadi tempat leveling Jinwoo sementara Jinho yang ngurus looting. Mantap jiwa. Entah udah berapa kali Jinwoo naik level yang pasti dia sekarang makin kuat lagi dengan ngedapetin banyak skill baru. Gak lama Jinwoo dapet notif nih yang katanya levelnya udah cukup buat ganti job. Sementara itu di markasnya Guild White Tiger, datang satu laporan ada yang ngeborong dungeon rank C. Bakal susah sih kalau mereka enggak kebagian dungeon. Tapi pas ngeliat nama Jinwoo di member partinya, langsung si manajer curiga ada yang menarik disini. Dia sadar Jinwoo bakal jadi anggota yang menjanjikan, makanya bakal nyobang ngerekrut dia. Cuman begitu nyampe di lokasi, malah nemu orang yang piknik depan gerbang, sempat diusir sama cewek ini sih yang ternyata teman adiknya Jinwoo. Tapi itu malah ngebuat si manajer makin yakin. Jangan-jangan Jinwoo sebenernya emang hidden gem. BTW targetnya minta libur besok ke Jinho karena ada urusan. Alhasil sisa gerbang besok bakal di-hold dulu sama Jinho. Malemnya Jinwoo disampirin sama si manajer. Gak basa-basi Jinwoo ditawarin harga dobel dari bayarannya Jinho buat doing White Tiger. Oh 50 triliun lebih. Eh gimana maksudnya? Katanya dobel. Paniklah dia ngedenger itu, apalagi Jinwoo langsung pergi dari sana. Tapi aslinya si hunter terlemah umat manusia mau ngorek-ngorek si manajer. Mau nyari informasi gimana cara si manajer tau soal dia. Dikasih sentuhan lembut juga biar gak macem-macem. Kepaksa si manajer ceritain semuanya sambil mohon-mohon sisain gerbang supaya White Tiger bisa ngeraid. Jinwoo kasihlah penawaran. Dia bakal jual 3 gerbangnya. Berapa? 300 juta satunya. Ah goblok. Minta diturunin dong. Nego dong. Jadi 200 juta aja yang langsung di-assess sama Jinwoo. Sebelum pulang, Jinwoo minta si manajer tutup matanya. Terus buka mulutnya. Eh yo. Gak aneh-aneh kok. Cuman dikasih potion aja buat nyembuhin pipinya. Ngeliat semua kehebatan Jinwoo, si manajer ini makin penyen lagi buat ngerekrut dia. Besoknya Jinho konfirmasi rekeningnya ditransfer 600 juta. Padahal mah gerbang cehari ini ada banyak gara-gara gak dibeli Jinho. Cuman 3 dungeon kemarin aja yang dia hold gara-gara Jinwoo libur. Udah kegal rekrut, kena skem pula. Meski begitu, si manajer tetep senang karena sekarang dia udah dapetin kontaknya Jinwoo. Si lemah juga udah hotaway ke tempat buat ganti job. Sesampainya di lokasi, Jinwoo langsung ngasih-ngasih questnya. Seketika portal kuat muncul di depan dia. Sempat kepikiran sama rili questnya yang belum dikerjain. Tapi biarlah dia kerjain aja nanti beres quest ubah job. Pokoknya Jinwoo gak sabar bakal nemuin apa dibalik portal. Tapi belum juga mulai udah dapet notifikasi kalo disini Jinwoo gak bisa nge-heal pake cara apapun. Dia juga gak bisa keluar sebelum questnya selesai. Dan lawan pertamanya Jinwoo adalah Ksatria. Gering bet anjir namanya. Diliat dari warna nama sih masih kuning gak masalah. Eh ternyata dejernya Jinwoo gak mempan ke musuhnya. Iya sih soalnya armornya kan keras kuat kokoh lagi. Kalo gak bisa dibelah saatnya pake brute force ngebalah si Ksatria jadi dua. Terus gak mungkin dong kalo selesai disini aja. Jumlah si Ksatria makin banyak. Apalagi ketambahan assassin, penyihir. Itu ada archer pula. Meski gak terlalu susah. Tapi tetep aja ngerepotin soalnya harus full waspada. Gak boleh lengah sedikitpun. Bisa ngebuat status kelelahannya si glow up langsung tinggi. Walau ujung-ujungnya langsung pada kalah ya sama Jinwoo. Gak lupa ngecek dropan barang, Jinwoo berhasil dapet gear. Tapi kalo dipikir-pikir, dia dari awal polosan loh. Makanya langsung diekwip aja semua. Untungnya si armor bisa dibuat transparan dan juga gak ngebuat kaku. Tempatnya lanjut Jinwoo telusurin sampe nemu sebuah gerbang. Baru juga dibuka sedikit langsung disembut angin yang gak santuy. Jinwoo pun nemuin singgah sana kosong yang dijagain sama Ksatria baja merah. Dia tau lawannya ini sangat kuat. Hawanya ngingetin dia sama Hawa di dungeon kematian dulu. Ksatria bernama Igris ini jelas warnanya merah. Nandain musuh bahaya bagi Jinwoo. Liat aja Hawa cepet banget gerakannya. Bisa mau diar Jinwoo kalo kena tebasan dia. Wah beneran diluar nalar sih ini si Igris. Mau secepet apapun Jinwoo kalo dihadapan si Ksatria bukan apa-apa. Serangannya kenapun yang gak mungkin bisa nembus armornya. Alhasil Jinwoo bakal pake tangan kosong. Eh taunya Igris juga nyimpan pedang dan senjata lainnya. Ngelayanin apa maunya Jinwoo. Ini baru namanya Ksatria. Gak pake lama wanjir langsung dibanting. Jinwoo bener-bener dibikin samsak sama muridnya Star Platinum. Untung aja pake armor kalo gak abis tuh Jinwoo. Kalo misalkan kekuatan kalah. Jinwoo cepetin gerakannya. Meski tetep semua serangan dia bisa diprediksi sama Igris. Malahan Jinwoo yang jadi bulan-bulanannya si Ksatria. Wah bener-bener epic battle sih. Ini seanime dari seluruh seantero anime. Gimana udah mirip bang windah belum? Begitu serangan Jinwoo kena disitulah Igris terpelatuk dan nge-full combo si tukang leveling. Nyuruh duduk dulu biar santai. Versado, versado. Mungkin ini bakal jadi pengakhiran. Makanya Igris manggel pedangnya buat ngakhirin pertarungan ini. Tapi oh tidak bisa. Dengan sisa tenaganya Jinwoo colok. Tuh mata Igris. Mau Igris bales pake dagger Jinwoo. Tapi mana bisa. Soalnya Jinwoo kan bisa equip unequip dagernya sesuka hati. Alhasil dengan dendam personalnya Jinwoo pake seluruh skill dia. Musatin serangan terkuatnya supaya Igris bisa tumbang. Beneran klacih kemenangannya si solo leveling. Soalnya dari segi apapun kayaknya gak mungkin Jinwoo bisa menang. Tapi yaudahlah mending liat dropan Igris dulu dimana dia dapet wit bejibun. Helm rarity SSR dan ada juga Arun yang belum tau apa isi skillnya. Selain itu dia dapet betul teleport yang nandain kalau questnya belum beres lah. Masa gitu doang beres. Jinwoo disuruh bertahan hidup selama mungkin kalau pengen quest ganti jobnya selesai. Good luck. Enak banget kalau ngomong. Strateginya Jinwoo nyebapak castel. Sebisa mungkin ngilang dari pandangan musuh. Sayangnya musuh punya mata jiwa yang bikin Jinwoo ketawan. Mananya abis fisiknya juga kelelahan. Mana bisa Jinwoo bertahan hidup dari jumlah sebanyak ini. Meski begitu dia tetap berjuang ngelawan para kroco. Tangannya aja sampai yih nyilu. Emang gak mungkin kayaknya kalau ngelawan besi pake tangan kosong. Malahan saking capeknya Jinwoo jadi gak halu. Flashback tentang masa-masa dia masih jadi yang terlemah. Udah suren aja. Mending turu. Versi cupu dianya aja ikutan ngerosting loh. Emang sih fisiknya lebih tinggi, lebih kuat. Tapi dalemnya masih sama-sama pecundang. Udah kuat kok masih cupu. Mungkin inilah batasannya Jinwoo. Udah saatnya nerima kematian kalau gak diselamatin sama daily quest yang lupa dia kerjain. Kamu plot armornya tebel ya. Jinwoo yang sekarang keteleport ke tempat party sekarang bisa pake potion sesuka hati. Lelah hilang. Badan pun bugar lagi. Cuman lukanya udah terlalu parah dan cuma bisa ke heal lewat level up. Beruntung dia ada kelabang-kelabang yang siap jadi sumber EXP. Jelas mudah kalau bisa ngelawan pake dajer kesayangannya. Dengan jurus bagai dribble, Jinwoo bisa level up secara cuma-cuma. Sebelum diteleport balik, Jinwoo siap-siap dulu. Dia beli dajer yang kuat lawan armor besi sekaligus pake rune yang didapet dari ngalahin igris. Ngedapetin skill telekinesis yang dipake si merah tadi. Sekarang masuk ke ronde 2. Dajer barunya beneran ampuh. Tapi kayaknya kok gak abis-abis? Gak dapet di EXP pula. Baru sadar ternyata maginya bikin portal. Yaudah, Jinwoo lempar aja tuh pisau sekuatnya sampe mampu sanjing. Jinwoo ngamuk dengan barbar. Mau si magi ngesaman golem juga bukan masalah. Karena Jinwoo mode prime gak akan bisa dikalahin semudah itu. Ngebuat quest yang mustahil ini jadi kelewat gampang. Dia pun dapet notif jobnya bakal diatur berdasarkan performanya. Berhubung Jinwoo kalau kemana-mana terus nemuin kematian, sistem bakal ngasih job dimana dia bisa ngesaman arwah yang bisa ngikutin perintahnya. Yap, betul sekali. Si asasin ini dapet rifam jadi fake sana alias nekron. Nekromenser. Lah angin ngaco tolol. Masa dia yang INTnya jeblok dapet job turunan mage? Bisa-bisa aja sih ditolak. Cuman bingung juga karena nekromenser tuh job rahasia. Anjir maksa. Tapi kayaknya menarik nih kalau nekromenser ada di garda depan. Jinwoo yang kuat ini justru bisa nutupin kelemahan nekromenser. Pas jobnya di ACC langsung tuh auramadesunya limutin dia. Banyak banget bonus poin yang dia dapetin sampe-sampai langsung lompat job dari yang asalnya nekromenser jadi seorang sedo monark. Jinwoo sekarang bisa ngebuat mayat di sekitar jadi pengikutnya. Harus punya kata perintahnya dulu yang dimana dia pilih kata Arise, Okiro. Weki-weki. Seketika semua mayat bangkit jadi pengikutnya sang shadow monark. Paling yang harus diperhatiin ada batasan jumlah dan ngebangkitin mayat ada kemungkinan gagal. Langsung kepikiran bangkitin igris lah. Kebayangkan kesatria kuat gitu kalau jadi bawahannya bakal gimana. Tapi sayang percobaan ekstra kulit manggis pertamanya gagal. Masih ada dua kesempatan lagi sih yang dimana percobaan kedua juga gagal. Alhasil Jinwoo pake jurus ninja oranye. Ceramahin dulu si merah biar gacanya wangi dan buat terakhir kalinya... Baru igris mau bangkit dan bakal jadi kesatria loyalnya Jinwoo. Udah gak dipungkiri lagi Jinwoo sekarang kuat banget ya. Sebenernya alur cerita anime solo leveling selesai sampai disini. Tapi masih ada hal yang harus kita tahu. Di saat Jinwoo ganti job tadi, para hunter S-Rank pada ngumpul karena bakal ekspedisi ke Pulau Jeju yang mana dulu pada gagal buat nutup gerbangnya. Raidnya dipimpin sama Jong-in. Maklum namanya juga salah satu leader ghoul terkuat meski dimatanya cahein sih. Lu bau ih maaf. Jong-in bener-bener gak nyangka semuci merah yang jadi mimpi buruknya dia bisa jadi lebih gila loh karena udah evolusi. Bener-bener gak sabar ya nunggu Jinwoo diakuin sebagai hunter terkuat yang pernah ada. Tapi harus sabar soalnya season 2-nya katanya bakal rilis di akhir tahun. Jadi tungguin aja. Mungkin bisa nunggunya sambil latihan supaya nanti sama-sama berotot kayak Jinwoo di season 2. Dan ada satu yang kelupaan. Masnya belum ngasih IGF di TikTok, Twitter, Snapchat, Messenger, Email sama nomor HP-nya ih.